Jadi Rashid Rida berpikir kritis, meragukan kisah ini. Padahal kisah itu ya diriwayatkan oleh hampir semua Mufasir, Tabari, Ibnu Khathir, dan lain-lain. Nah datanglah kemudian Syed Kutub. Syed Kutub menjawab keraguan Rashid Rida. Apa kata Syed Kutub? Kalau hukum umumnya ya memang Allah penderima taubat. Barangkali kata Syed Kutub, Rasulullah SAW diberi ilmu oleh Allah. Apa yang ada di dalam hati Sa'labah. Lahirnya dia mungkin karena takut dengan Rasulullah, takut dengan penguasa Khalifah Abu Bakar Umar. Lahirnya dia bertaubat dan mau menyerahkan zakatnya. Tapi dalam hatinya tetap nifak, menolak. Rasulullah diberi ilmu oleh Allah untuk mengetahui siapa yang munafik. Sehingga tidak ada masalah kata Syed Kutub kalau Rasulullah menolaknya. Karena tahu isi hati sebenarnya dari Sa'labah, tidak bertaubat. Karena tidak mau dinilai orang sebagai orang yang ingkar janji. Walaupun sebenarnya memang dia tidak mau bayar zakat itu. Dan sikap penolakan Rasulullah itu adalah bentuk pelajaran kepada yang lain. Jangan coba-coba menolak membayar zakat. Sanksinya bukan di oleh Rasulullah, bukan dihukum. Tapi malah tidak diterima. Nah itu namanya sudah pengucilan secara sosial. Hukuman sosial yang paling berat itu adalah dikucilkan. Orang di kampung kita, orang ngumpulkan sumbangan. Berlomba-lomba orang ngumpulkan sumbangan. Berapapun dikasih, diterima orang dengan senang hati. Kita datang memberi sumbangan, ditolak. Maaf kami tidak menerima sumbangan Anda. Itu hukuman yang berat. Jadi bagi Syed Kutub tidak ada masalah. Jadi dia menjawab keraguan dari Rashid Ridha. Untuk kasus Sa'alabah. Tapi di dalam ayat kan tidak ada nama Sa'alabah. Biasanya memang bersifat umum saja. Waminhum. Nah, tidak bisa berlaku untuk Sa'alabah. Bisa juga untuk yang lain. Karena kaedahnya adalah Lafadnya umum. Sebabnya khusus. Teksnya umum. Berlaku untuk siapa saja. Walaupun sebabnya khusus. So, kalau sebabnya khusus. Tekstnya juga khususnya. Tidak berlaku untuk yang lain. Umumnya. Di dalam Al-Quran tekstnya bersebut umum. Karena Ayat Al-Quran Menjadi hudan bagi seluruh umat manusia. Manusia. Jadi, kepada calon-calon orang kaya di sini. Semua yang muda-muda ini. Yang berdoa dan berjanji. Kalau Allah berikan kekayaan kepada aku. Aku akan menjadi darmawan. Tolong nanti jangan diingkari. Godaannya itu berat mengeluarkan uang. Kalau sudah di tangan. Tadinya memang maunya begitu. Tapi begitu sudah di tangan. Wah, enak saja. Aku ini dulu hidup susah. Karena kalau aku hidup susah. Siapa yang peduli denganku? Sekarang enak saja. Aku sudah kaya. Minta-minta sumbangan. Muncul setannya. Kikir. Bakhil. Ini penyakit. Dan Al-Quran menyebut bakhil itu fahsyat. Perbuatan keji. Di dalam satu ayat dinyatakan bahwa. Allah menyuruh umat manusia berbuat baik. Sedangkan syaitan menyuruh berbuat keji. Nah, keji fahsyat dalam segi harta ini adalah. Kikir. Bakhil. Pelit. Apa lagi bahasa aja. Medit. Medit. Kalau bahasa Minang, cekik. Kalau sangat kikir, cekik balapik. Orang yang sangat kikir. Ini godaan. Bahkan ada yang kikir untuk dirinya sendiri juga. Kikir untuk dirinya sendiri. Lalu harta itu untuk apa? Hanya untuk dikumpulkan dan dihitung-hitung. Al-Quran. jadi kerjanya cuma tiap sebentar ambil buku tabungan lihat saldonya saldo berapa senang lihat semakin hari saldonya semakin banyak dan gak pernah dipakai tau-tau mati jadi warisan gak sempat menikmati memang ada orang yang pelit sampai untuk dirinya sendiri apalagi untuk memberi orang lain dia pengen karena dilihatnya di etalase toko roti itu ada roti yang membangkitkan seleranya lalu dia mau beli berapa roti ini satu dia jawab 75 ribu mahal sekali padahal duitnya banyak mahal sekali roti 75 ribu lalu dia tanya ini roti terbuat dari apa dari tepung terigu kalau begitu aku beli tepung terigu saja biar buat roti sendiri akhirnya pergilah dia tempat orang jual tepung terigu terigu berapa satu kilo saya gak tau ya berapa satu kilo 6 ribu mahal ini masih mahal dia dia tanya lagi tepung terigu itu terbuat dari apa dari gandum kalau begitu aku beli gandum saja dia pergi tempat orang jual gandum berapa satu kilo satu liter sekian oh mahal kalau begitu aku tanam gandum saja jadi untuk makan roti mulai dari nanam galadum pelit bakhil itu orang contohnya orang yang pelit dan bakhil dulu pernah saya ceritakan tentang sepatu Abu Qasim Hiza Abi Qasim masih ingat ya kita ulang lagi sedikit ini Abu Qasim ini orang kaya pelit di Bagdad salah satu bukti pelitnya itu sepatunya sudah banyak tambalnya robek tambal robek tambal sehingga sepatu Abu Qasim menjadi terkenal Hiza Abi Qasim pada sesaat Abu Qasim pergi ke tempat pemandian umum tentu mandi dia buka sepatunya ketemu temannya eh Abu Qasim kaya tapi pelit sepatu sudah banyak tambalnya dia senyum saja dia sudah biasa digituin sudah kebal dia bagi dia berat mengeluarkan uang beli sepatu baru itu sangat berat setelah selesai mandi dia pergi cari sepatunya gak ada ya ada disitu sepasang sepatu baru dia bilang temanku itu memang orang baik tidak hanya mengejek tapi belikan aku sepasang sepatu baru lalu dia pakai sepatu itu ternyata Abu Qasim cuma salah tempat saja dia bukan pergi ke tempat sepatunya tapi ke tempat yang lain dan sepatu itu milik hakim di kota itu begitu hakim kehilangan sepatu dia cari-cari gak ketemu tersisa sepatu Abu Qasim siapa lagi yang ngambil kalau bukan Abu Qasim akhirnya digeledahlah rumah Abu Qasim ketemu sepatunya Pak hakim lalu dia diadili di pengadilan karena mencuri sepatu hakim hukumannya boleh pilih di penjara atau ganti rugi gak dia memilih ganti rugi kecewa berat Abu Qasim nah sepatu tetap sepatu yang lama tapi sudah bayar ganti rugi sama hakim sepatu dibalikkan lagi nah akhirnya dia marah dengan sepatunya itu ini gara-gara sepatu ini maka dia pergi ke sungai di bagla dia buang dua sepatunya itu pasang sepatu itu hanyutlah sepatu tadi kemudian ada orang memancing terpancing sepatu Abu Qasim ini karena sepatu ini sudah terkenal langsung orang tahu oh kasihan Abu Qasim sepatu kesayangannya hanyut maka dia antarlah ke rumah Abu Qasim dipanggil-panggil ya Abah Qasim ya Abah Qasim gak ada yang nyahut carinya jendela yang terbuka dilempar kelah sepatu itu kena almari kaca itu ada perabotan-perabotan kaca pada pecah begitu Abu Qasim pulang dia lihat sepatunya kembali tapi sudah merusak pecah belah di rumahnya hanya dia marah pada sepatunya dia naik ke atas bagian sutuh atap yang paling atas rumahnya taruh di sana sepatunya sini tempatmu untuk selamanya kemudian di atas ada kucing digigit-gigit oleh kucing gigit kucing oleh kucing dilemparkan ke bawah ada orang lewat karena keningnya luka orang tahu ini sepatu Abu Qasim dia melaporkan ke pengadilan diadili dia dan bayar ganti rugi lagi karena telah melukai orang Abu Qasim tambah marah dengan sepatunya akhirnya malam-malam dia gali lobang di samping rumah tetangganya untuk dikuburkan sepatu itu tetangganya terbangun mengetahui Abu Qasim menggali lobang lalu dia menuduh engkau mau merobohkan rumahku ya dilaporkan lagi ke pengadilan diadili lagi Abu Qasim kena ganti rugi lagi akhirnya dia pergi kepada hakim kota itu membawa sepatunya tolong dibuatkan surat pernyataan isinya mulai hari ini tidak ada lagi hubungan perdata antara Abu Qasim dengan sepatunya apapun yang terjadi dengan sepatunya Abu Qasim tidak lagi bertanggung jawab dalam kisah Arab dikenal dengan dan hidau Abu Qasim terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!